Seperti disyaratkan Imam Nawawi Sudahkah engkau wahai ustad Sebelum engkau mengajar mengadu kepada Allah Melakukan sholat dua rokat Meminta kepada Allah Semoga Allah memberikan hidayah kepada yang akan kita ajar Kita sering lupa dengan kecerdasan kita ini Lupa memohon kepada Allah Contoh saja banyak Kalau santri setengah bebel itu biasanya banyak doa Kadang-kadang kalau sudah cerdas itu mentang-mentang Jarang doa Sama siswa yang di luar sana itu Kalau bebel itu Datang ke ustad sana, ke ustad sini Minta doa sana Kiliran dikasih kecerdasan lupa Laini repot kalau sudah begitu Lupa kepada Allah Mulai wabi'i nasta'in Kepada Allah lah kami mohon pertolongan Ala umurid dunia wa din dalam segala urusan Ala umurid dunia dalam segala urusan-urusan dunia Agar dunia kita benar minta lah pertolongan kepada Allah Minta pertolongan secara lahir dan batin Batinnya mengadu kepada Allah secara sesungguhnya Duhirnya ikuti petunjuk Allah Duhirnya ikuti petunjuk Sesuai dengan syariat urusan dunia Halal haram Batinnya mengadu kepada Allah Yang memberikan kekayaan adalah Allah Yang memberi rezeki adalah Allah Ala umurid dunia wa din dan urusan agama Urusan agama kita tidak akan bisa berbuat baik Tidak akan bisa mengerti kebenaran Bahkan tidak akan bisa menginsafi sebuah kebenaran Kecuali karena dipilih oleh Allah Alangkah banyaknya orang yang mengerti sebuah kebenaran Tapi tidak bisa mengikuti Karena Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya Alangkah banyaknya orang mendengar kebaikan Tapi tidak faham-faham Dan sungguh kita tidak akan bisa meletakkan jidat kita ke bumi Untuk sujud kepada Allah Kecuali Allah menghendaki kebaikan kepada kita Sehingga bimbingan dari Allah Yang diajarkan kepada kita Setiap hari berapa kali Kurang-kurang dari 17 kali Kita memohon kepada Allah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka kepadamulah ya Allah Na'budu kami menyembah Wa iyaka dan kepadamulah nasta'in Kami mohon pertolongan Ini adalah ikrar Kelemahan kita Ya Allah sungguh aku tidak akan mampu Meluarkan seribu rupiah Kecuali engkau pilih aku Dan kita tidak akan bisa melakukan Sebuah kebaikan kecuali Allah memilih kita Maka ini adab kepada Allah Adab kepada Allah Kita sering lupa Bisa diberi kekayaan lupa Diberi kekuatan lupa Kita mohon pertolongan kepada Allah Urusan dunia Urusan dunia pun kita minta pertolongan dari Allah Agar benar Karena Allah pun mengajari kita Melestarikan dunia dengan cara yang benar Maka kita memohon Ya Allah berikan kepada kami di dunia Ya Allah wahai Tuhan kami Atina berikan kepada kami Di dunia di dunia hasanatan Urusan dunia Di akhirat juga kebaikan Ini Dunia Dengan baik Di akhirat juga dengan kebaikan Ini adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga pendidikan dari Bakindan Nabi S.A.W Syekh Salim Mengamalkannya langsung Tidak akan kita bisa melakukan Kebaikan di dunia ini Kecuali petunjuk dari Allah Bimbingan dari Allah Kemudian Mengadu kepada Allah Ini penting sekali Makanya santri Tidak cukup mengandalkan kecerdasan Harus ada waktu Di tengah malam Untuk sujud Untuk terdorru Menghadap kepada Allah Meminta kepada Allah Dengan serius Agar kita tidak keluar menjadi Seorang alim yang sombong Sombong wujud Sombong Kekayaan pun sombong 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 itu ada banyak sebabnya Sombong dengan ilmu Sombong dengan kekayaan Sombong dengan nasab Sombong dengan kekuatan Sombong dengan tahta Karunia Allah itu semua Menjadikan seorang sombong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!